Halo guys, welcome back again to my channel So, di video malam hari ini saya kembali pengen memperkenalkan ke teman-teman semua salah satu proyek yang menurut saya cukup menarik dan bisa jadi juga menarik untuk kalian terutama kalian-kalian yang merasa pengen menjadi seorang investor di dunia real estate atau property Nah, sebelum videonya dimulai, disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor jadi pastikan sebelum teman-teman melakukan keputusan investasi apapun kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri semua yang kalian lihat dan dengar di video hari ini hanya opini dari saya belakang Nah, nama proyeknya adalah Kodo guys kalian bisa baca langsung di judulnya Experience the power of the new way to invest in real estate jadi memang misi utama mereka adalah membuat teman-teman dapat merasakan pengalaman berinvestasi di dunia real estate menggunakan token crypto Unlock the full potential of your investment through tokenization ini yang mungkin kita akan lihat juga selama beberapa tahun ke depan guys banyak sekali hal-hal yang bisa kemudian dibuat jadi token contohnya Viet Money udah sekarang bentuknya CBDC mungkin atau misalnya sertifikat-sertifikat TANA itu mungkin bisa dibuat dalam bentuk NFT nantinya semuanya bisa jadi nanti akan digeser dalam bentuk digital Nah, nanti akan ada launching juga token Kodo 1 namanya ini untuk teman-teman yang berminat untuk berinvestasi di gedung yang bernama Varia 5 dan token ini akan launching kurang lebih 39 hari lagi dari sekarang jadi ada countdownnya teman-teman bisa cek sendiri diversify your investment through tokenization jadi tidak ada salahnya guys kalau teman-teman memang seorang investor tentunya selalu disarankan untuk melakukan diversifikasi portfolio banyak sekali sebenarnya aset yang bisa kita investasikan tidak hanya di crypto tapi bisa juga di dalam dunia property bisa juga saham, bisa juga reksadana, dan lain sebagainya kalau yang di sini teman-teman berinvestasi gabungan antara property dan juga crypto karena di sini kalian seakan-akan punya kepemilikan property-nya tetapi melalui token oke dan di sini ada 3 step yang bisa kalian lakukan kalau misalnya pengen jadi investor property di Kodo pertama, choose your asset jadi kalian pilih dulu mau bangunan yang mana nih yang teman-teman investasikan to begin your investment journey simply select the desired tokenized asset from our range of offerings jadi nanti mereka akan menyediakan berbagai pilihan untuk kalian pilih kira-kira kalian lebih demen bangunan yang mana property yang mana yang mau kalian investasikan kemudian kalian tinggal qualify to ensure compliance and protect our investors all buyers must complete through KYC or AML process before purchasing our tokens jadi sebelum kalian bisa membeli token mereka kalian wajib lakukan KYC dulu kemudian kalian setelah KYC sudah bisa purchase atau kalian tinggal connectkan wallet kalian and make your payment to purchase the chosen token and join our community of disruptive investors together we can create a brighter future for ourselves and the world of investing jadi stepnya ada 3 teman-teman cukup pilih dulu asetnya yang teman-teman mau investasikan kedua teman-teman daftar dan lakukan KYC terlebih dahulu yang ketiga teman-teman sudah bisa langsung membeli dengan mengkonekkan wallet teman-teman semua disini ada data yang cukup menarik di dunia property atau real estate gitu ya appreciation di tahun 2022 untuk bidang real estate itu kurang lebih 1,5 triliun dolar guys 1,5 triliun dolar dan kebetulan mereka sekarang memilih property yang berada di Sao Paulo atau Brazil salah satu kota di Brazil berdama Sao Paulo itu nama gedungnya yang tadi guys ini varia 5 ya kan teman-teman nanti bisa investasi di sana profitability indexnya itu 5,7% kemudian appreciation di Brazil untuk bidang real estate itu dalam 12 bulan terakhir kurang lebih 15% jadi itu sangat menjanjikan dong kemudian ada 94% occupancy rate in the varia 5 neighborhood jadi intinya mereka memilih sudah diseleksi dulu guys gedung-gedungnya kira-kira yang mana yang bisa menghasilkan dengan baik kemudian baru ditawarkan kepada investor yang tertarik untuk berinvestasi di property tersebut dan untuk sekarang yang available itu teman-teman bisa lihat varia 5 building oke nanti tokennya akan diluncurkan kurang lebih 30 hari lagi ini kalian bisa cek address atau alamatnya di sebelah mana juga ada videonya teman-teman juga bisa lihat mapnya di sebelah mana total area sebesar apa nanti tokennya akan dikeluarkan itu 25 ribu token skodo yang bisa teman-teman beli tentunya satu kodo itu setara dengan 4,58 di M persegi atau kurang lebih 140 USD nanti teman-teman juga bisa melihat white paper yang akan nanti saya tunjukkan juga disini juga mereka menyediakan simulator dimana teman-teman bisa menghitung kira-kira saja ya ini roughly hitungan kasarnya kalau misalnya teman-teman berinvestasi segini dapatnya berapa token kemudian kalian bisa expect dividend per bulannya itu berapa gitu nah kita coba geser kalau 140 ini adalah yang awalnya 140 kalian dapat 1 kodo tokens dan per bulannya kalian bisa expect penghasilan 0,7 dolar nah let's 0,5% monthly nya jadi ini bukan sebuah angka yang fantastis memang guys tetapi ini adalah angka yang realistis oke tapi kalau teman-teman scroll dan kemudian misalnya teman-teman memang yakin banget dan investasi sebesar 50.000 USD atau kurang lebih 750 juta rupiah kalian akan dapat kurang lebih 357 kodo 1 tokens oke dan kalian bisa expect dividend per bulannya itu 250 dolar per bulannya guys per bulannya per bulan bukan per tahun jadi kalau dihitung per bulan kalian kurang lebih dapatnya 3.000 dolar per tahun atau kurang lebih 45 juta rupiah jadi ini adalah penawaran yang menurut saya cukup menarik gitu dan mereka juga sudah diliput di berbagai media seperti Forbes, Cointelegraph, Benzinga, Yoho Finance, Asia Token Fund dan seterusnya jadi ini bukan abal-abal gitu untuk projectnya guys dan juga teman-teman bisa melihat ada berbagai insight bisa kalian baca disini strategic partnernya itu juga gak nanggung-nanggung ada Microsoft, Cryptum, ada ICN, ada Sherlock Communications dan juga ada Blog Asia disini juga ada frequently asked questionnya yang bisa teman-teman baca sendiri jadi apa itu Kodo One Token gimana cara bisa investnya kemudian gimana purchasing processnya ini sudah saya jelaskan dari tadi di awal ya atau teman-teman mau tahu berita-berita terbaru daripada Kodo bisa langsung subscribe ke newsletter mereka nah, kalau teman-teman ingin tahu lebih detail gitu gimana sih caranya bisa tokenisasi untuk aset propertinya nah, kalian bisa baca white papernya atau e-booknya mereka ada sediakan dua white papernya juga bisa kalian baca disini oke disini ada penjelasan lengkap seputar apapun yang kalian perlu tahu mengenai Kodo Project nah, mereka nanti akan membuat token itu di chain-nya ERC20 guys oke, di ERC20 jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya metamask ya itu harusnya sudah bisa digunakan dan ini juga ada token offering and sell-nya penjelasannya seperti apa estimated return-nya untuk kalian seperti apa gitu ya mereka expect-nya untuk estimated return mungkin bisa jadi 6% per tahun gitu ya kurang lebih di tahun 2030 itu bisa saja kalian sudah dapat 20% dari modal kalian gitu ya memang kalau dilihat secara angka ini bukan angka yang fantastis guys tapi ini adalah angka yang realistis oke dan total supply dari Kodo token ini nanti akan ada 25.000 offering conditions-nya kalian bisa baca disini setiap satu token Kodo 1 itu nanti harganya 140 dolar in addition, kalau misalnya kalian melakukan KYC which will be 13 dolar per individual users and 25 dolar per corporate users oke minimum purchase-nya itu cuma satu aja guys jadi kalian kalau misalnya nggak mau terlalu banyak juga bisa satu token coba dulu juga boleh total value dari offer ini adalah 3,5 juta dolar kalau misalnya teman-teman memang mau beli semua tapi maksimumnya setahu saya cuma 50 ribu tapi nggak tahu coba teman-teman bisa cek gitu ya dan this token offering will take place between 22nd of March 2023 and 21 of August 2023 or until all 25.000 Kodo 1 token are sold out jadi mereka penjualannya sampai tokennya habis gitu jangka waktunya ranging antara 22 Maret sampai nanti 21 Agustus oke jadi yang selebihnya kalian bisa baca sendiri apapun yang kalian perlu ketahui harusnya akan ada penjelasannya disini kalau white paper masih nggak cukup disini juga mereka akan menyediakan e-book yang juga bisa kalian baca gitu ya kalau kalian pengen tahu siapa sih sebenarnya yang berada di belakang Kodo ini kemudian kalian juga bisa lihat nih ada rangkumannya apa yang perlu kalian ketahui misalnya kalian mau introductionnya atau ada pertanyaan-pertanyaan disini yang mungkin juga menarik minat kalian kalian bisa lihat saja nanti semuanya ada disini disini ada penjelasan kenapa tokenizing is an important step towards revolutioning the real estate market gitu ya kemudian ada juga pertanyaan what are the different types of real estate token available in the market jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan muncul kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk menjadi investor nantinya gitu ya ya ini memang tidak sedikit untuk bahannya tetapi worth it kalau misalnya memang teman-teman tertarik untuk mempelajarinya nah kalau misalnya teman-teman memang masih bingung gitu ada masih galau ini project apa sih gitu masih perlu sharing ke teman-teman yang lain mereka juga sudah sediakan grup khusus kode aset Indonesia oke jadi ini khusus untuk orang-orang Indonesia yang pengen join linknya semua akan saya taruh di kolom description box di bawah guys jadi teman-teman bisa langsung join saja grup telegramnya atau kalau misalnya nggak mau telegram yang tentunya saya paling rekomen telegram kalau nggak mau telegram sisanya juga ada discord ada website ada twitter ada instagram ada tiktok ada facebook youtube spotify semuanya tersedia disini jadi ini adalah link 3 dari mereka kalau misalnya teman-teman tertarik bisa aja langsung teman-teman klik link yang ada di kolom description box di bawah kemudian teman-teman langsung join saja semua media sosial mereka dan teman-teman sudah bisa langsung menjadi seorang investor nantinya tentunya oke so kita akan cek lagi ya ini dia jadi sekali lagi guys kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk menjadi seorang investor real estate tetapi menggunakan teknologi blockchain berupa token maka harusnya kodo bisa menjadi salah satu pilihannya so saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys kalau misalnya teman-teman pengen download white paper dan juga ebooknya itu juga bisa ya guys nanti akan disediakan linknya semuanya ada di kolom description box di bawah teman-teman cukup klik saja nanti bisa download ebook dan juga white papernya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini see you in the next video bye bye